Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Poco F5 5G dan ini adalah Realme 11 Pro 5G. Harga Poco F5 5G untuk RAM 12 dan memori 256GB ini Rp 5.299.000. Sedangkan Realme 11 Pro 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini harganya Rp 5.599.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Poco F5 5G dan Realme 11 Pro 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya ya. Poco F5 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Poco F5 5G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Realme 11 Pro 5G pakai layar AMOLED dengan layar lengkung berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Poco F5 5G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14 for Poco. Sedangkan Realme 11 Pro 5G pakai operating system Android 13 dengan Realme UI 4.0. Lanjut lagi ke chipsetnya, Poco F5 5G pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan GPU Adreno 725. Sedangkan Realme 11 Pro 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 7050 dengan GPU Mali-G68. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Poco F5 5G ada 3, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera belakang Realme 11 Pro 5G ada 2, kamera utama 100MP wide, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Poco F5 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30, 60, 120, 240fps, dan 720p pada 30fps. Realme 11 Pro 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, dan 720p pada 960fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Poco F5 5G punya resolusi 16MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kamera depan Poco F5 5G punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di 720p dan 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya. Poco F5 5G ada fitur NFC-nya. Realme 11 Pro 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Poco F5 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Realme 11 Pro 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Poco F5 5G kelebihannya punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Punya kamera ultrawide 8MP, dan harga yang 300 ribu lebih murah untuk kapasitas RAM yang 4GB lebih besar. Sedangkan Realme 11 Pro 5G punya kelebihan di layarnya yang pakai layar curfet display dengan ukuran layar yang lebih besar, dan punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Poco F5 5G dan Realme 11 Pro 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.